Intro Karena asik dan menantang, banyak para pemuda dan para pecinta alam yang sering mendaki pegunungan. Selain asik dan menantang, para pendaki juga disukui pemandangan alam yang indah saat sedang mendaki. Namun beberapa tahun lalu, beberapa pemuda di Sepanyol malah dibuat ketakutan saat sedang mendaki di wilayah Katalonia. Eits, tapi sebelum dibahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Fakta Peristiwa. Sebuah kejadian yang cukup menyeramkan, sempat dialami para pemuda asal Sepanyol beberapa tahun lalu. Kejadian tersebut bermula ketika para pemuda akan mendaki saat malam hari. Saat mulai mendaki dan memasuki hutan di wilayah Katalonia, para pemuda tersebut malah mencium bau yang aneh. Selain mencium bau aneh di hutan, mereka juga menemukan bercak darah dan bulu hewan yang berserakan. Setelah berjalan hingga tengah hutan Katalonia, para pemuda tersebut malah melihat sosok pucat yang berbadan gurus. Sosok pucat berbadan gurus itu bahkan sempat menoleh dan bikin para pendaki lari ketakutan. Ya ampun, kira-kira itu siapa ya? Udah botak, kurus, sendirian di hutan pula. Kejadian menyeramkan tersebut sempat direkam secara langsung oleh seorang pendaki. Setelah rekaman ini menjadi viral, banyak dari netizen yang berkomentar bahwa itu merupakan sosok makhluk penunggu hutan. Untungnya, para pemuda yang mendaki itu berhasil menyelamatkan diri dan tak dikejar sosok makhluk pucat tersebut. Udah pucat, wajahnya serem lagi. Untung aja makhluk itu gak ngejar. Gak cuma itu aja loh, kejadian yang hampir sama juga dialami oleh beberapa orang saat berburu di hutan. Pasalnya, saat berburu-burung di tengah hutan, beberapa orang tersebut malah dikagetkan dengan sosok yang diduga kuntilanak. Sosok yang diduga kuntilanak tersebut terlihat berdiri diam di bawah pohon saat para pemburu sedang mencari burung. Melihat ada sosok kuntilanak di bawah pohon, beberapa pemburu itu sentak lari terbirit-birit. Nah lo, kok malah kabur sih om? Kan bawa senapan. Tinggal tembak bak kunti aja kan bisa. Siapa tau jadian. Serem banget ya guys, kejadiannya. Ternyata, hutan juga menjadi tempat tinggal bagi para hantu atau makhluk halus ya. Gimana pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman menyeramkan kayak gitu? Gimana pendapat kalian? Terima kasih.